Jadinya aku penasaran dong dan akhirnya aku coba si hair spa ini dan pas pemakaian pertama aku langsung suka Hai guys jadi balik lagi channel aku di video kali ini aku mau sharing-sharing produk lagi ke kalian Dan mungkin ini adalah produk yang lagi kalian cari mungkin ya untuk beberapa di antara kalian mungkin yang lagi butuh produk ini Kalian wajib nonton supaya kalian bisa lihat di aku hasilnya tuh seperti apa dan juga cara pemakaiannya dan lain-lain Pokoknya kali ini aku akan share ke kalian produk hair spa jadi kalian tuh nggak perlu kayak ribet-ribet untuk hair spa di salon Kalian bisa hair spa sendiri di rumah dan kita langsung mulai aja ke videonya Oke langsung aja ke produknya ini itu happy kemiriku hair spa Jadi kemarin itu mungkin kalian yang nonton video aku yang ada brand happy ini juga Kalian pasti lihat aku waktu itu coba pakai si shampoo-nya Dan aku juga udah bilang dan udah jelasin di video itu bahwa aku tuh coba produk ini Karena kemarin aku sempet coba cari minyak kemiri untuk aku pakai di rambutku Karena FYI dari kecil aku tuh selalu dipakain minyak kemiri sama mamaku Dan terus rambut aku tuh jadi bagus Makanya pas sekarang aku udah gede aku pengen cari lagi minyak kemiri Akhirnya pas aku cari ternyata ada produk yang ada kandungan kemirinya di dalam satu produk yang berbentuk sampo Jadi dia tuh lebih gampang untuk digunakan Nah kemudian aku lihat lagi ternyata mereka ada juga produk hair spa Jadinya aku penasaran dong dan akhirnya aku coba si hair spa ini Dan pas pemakaian pertama aku langsung suka Tapi aku tetap continue untuk pakai beberapa kali dulu supaya bener-bener yakin ini tuh produk yang termasuk kategori yang aku suka atau nggak Aku akan jelasin ke kalian kenapa menurut aku ini bagus Terus di packaging disitu ada tulis krimbat sendiri sehari-hari Nah terus dia juga ada tulis Happy kemiri ku hair spa mengandung minyak kemiri asli yang dipercaya secara turun-temurun Untuk menyuburkan dan merawat kemilau alami rambut hitamu Sekali lagi aku baca Untuk menyuburkan dan merawat kemilau alami rambut hitamu Nah jadi guys ini itu tetap untuk merawat rambut aja Jadi bukan produk yang bikin rambut kalian jadi berubah warna jadi hitam Atau kayak semi cat rambut yang bikin rambut kalian tuh bisa jadi hitam atau menutupi uban Karena kemarin itu pas aku bikin video yang sampo Banyak banget yang salah sangka berpikir bahwa si sampo itu tuh bisa merubah warna rambut kita tuh jadi hitam atau menutupi uban Aku sama sekali gak bilang kalau di sampo itu tuh ada kandungan pigment cat rambut yang bisa bikin rambut kita tuh jadi hitam atau gimana Jadi yang aku bilang adalah ini itu untuk merawat kilau rambut hitam Jadi kalau kalian yang punya rambut itu alami rambut hitam Nah bagus banget dan cocok banget pakai produk-produk yang kayak gini Apalagi produk-produk yang ada kandungan kemirinya Nah terus buat kita yang udah pernah dicat rambutnya atau yang gak hitam Yang bener-bener hitam itu juga tetep bisa pakai Ini juga tetep bisa untuk menutrisi rambut kita Jadi kalian jangan salah sangka ya ini tuh untuk merawat rambut bukan merubah warna rambut Terus di packagingnya juga di sebelah sini udah lengkap dengan cara pakainya Pertama-tama kalian bisa keramas dulu supaya rambut kalian dan juga airnya kulit kepala kalian itu bersih Aku juga rekomen kalian untuk pakai Happy Kemiriku Shampoo yang pernah aku review di video sebelumnya Setelah itu aku lanjut pakai Happy Kemiriku Hair Spa Untuk teksturnya dia itu tipe yang creamy dan rich Jadi pas dipakai ke rambut dia itu gak gampang netes ke lantai Jadi produknya itu bisa stay di rambut Setelah rambut kalian udah terbilas bersih Kalian tinggal apply aja produknya ke bagian rambut Dan ini juga bisa ditaruh di bagian akar Nah biasanya aku mulai dari atas dan aku olesin sampai ke bagian ujung rambut Gak cuman itu karena ini hair spa biasanya aku sambil dipijet juga supaya kepala aku relax Setelah itu ini bisa kalian diemin minimal 5 menit Kalo aku pribadi itu biasanya di 10-15 menit Dan pas aku bilas aku sambil sisir-sisir pake jari kayak gini Kalian liat dia rambut aku pas aku sisir pake jari dia itu rontoknya minim banget guys Terus kalian liat setelah aku pake hair spanya pas aku sisir rambutku dalam keadaan basah Ini mudah banget untuk disisir dan gampang diatur Karena mungkin tadi aku juga udah bantu sisir pake jari dan kalian liat sisir aku gak ada rambutnya Ini rambut aku guys Ini kalo misalkan ditaruh kayak ke belakang gitu ini panjangnya udah sampe pinggang Jadi itu panjang banget Apalagi buat kalian yang mungkin punya rambut panjang kayak aku Kalian pasti tau struggle rambut panjang adalah kusutnya minta ampun Tapi pas pake produk ini tuh aku merasa kebantu banget rambut aku tuh gak kusut setelah mandi atau setelah keramas Jadi kalo misalkan kalian itu yang sama kayak aku rambutnya tuh panjang Terus kayak kalo misalkan mau nyisir itu suka agak deg-deg ser Karena kalo nyisir dalam keadaan rambut setengah basah atau basah Itu kan suka banyak kan rambut yang rontok Karena rambutnya itu berat pas disisir Karena ada campuran sama airnya kan belum yang 100% kering Nah pas aku pake produk ini Aku pas pake kayak diemin kayak 10-15 menit gitu Terus aku bantu disisir pake jari pas masih di kamar mandi Pas di dalam keadaan rambut basah yang masih kayak dibilas-bilas pake air Aku coba sisir pake jari Dan itu tuh gampang banget nyisirnya guys sama sekali no effort Karena kadang kita itu nyisir dan suka rontok Karena rambut kita itu susah guys diaturnya Jadi kayak pas disisir kayak gini tuh kayak masih ada yang kusut yang kayak susah disisir gitu kan Jadi makanya rambut yang kita paksa untuk sisir itu malah jadi rontok Oh iya dan produk ini tuh wanginya enak banget Jadi wanginya itu kayak khas Kayak kalo misalkan kalian itu habis treatment di salon yang kayak mungkin kalian kerimbat Atau kalian cuma kayak keramas di salon Itu kan entah kenapa ya kalo di salon itu rambut kita tuh suka Wanginya tuh lebih tahan lama dan juga dia tuh bisa bikin rambut kita tuh gak terlalu lepek di hari kedua atau hari ketiga setelahnya Nah di aku si produk ini tuh bikin rambut aku gak mudah lepek Terus juga dia wanginya bertahan banget Ini udah hapel satunya tapi ini wanginya masih nempel banget di rambut aku Jadi ini bener-bener bikin rambut aku tuh jadi wangi Dan ini masih bertahan sampe sekarang jujur guys Jadi untuk yang di tokonya disini mereka ada tulis manfaat dari si Kemiriko Hair Spa ini Dia itu yang pertama membantu merawat rambut kering dan rambut rontok Aku bisa confirm yang rambut rontok karena pas dipake ini tuh bikin rambut kita jadi halus dan lembut kan Otomatis kita itu gak susah untuk nyisir rambut Kalo rambut kita itu gak terlalu susah untuk disisir karena udah halus dan lembut Itu biasanya mengurangi kerontokan karena kita itu gak terlalu narik-narik rambut kita sampe rambut kita tuh rontok atau putus Terus yang kedua ini membantu melembutkan dan melembabkan rambut Dan seperti yang udah aku jelaskan tadi ini juga aku bisa checklist Karena pas setelah kalian pake even di pemakaian pertama pasti kalian udah bisa langsung ngerasain Produk ini tuh bisa bikin rambut kalian tuh jadi lembut dan juga jadi halus Yang ketiga tekstur lebih creamy dan rich Terus mampu membantu memberikan nutrisi pada rambut kering Yang keempat ini membantu melindungi rambut dari kerusakan akibat sinar matahari Terus yang kelima ini mengandung hair conditioning agent yang berasal dari sumber nabati katanya Jadi mungkin ini namanya hair conditioning Berarti mungkin itu yang bikin rambut kita tuh jadi lembut dan juga halus Yang keenam rambut menjadi mudah diatur halus dan berkilau Aku juga bisa confirm ini bisa cek Karena rambut aku jadi mudah diatur iya terus juga jadi halus iya dan berkilau juga lumayan guys Padahal rambut aku seperti yang kalian tau udah sering banget dicat Tapi pas setelah pake ini aku merasa rambutnya tuh jadi lebih nurut, lebih keliatan sehat dan juga wangi banget Terus yang ketujuh ini tuh tidak mengandung SLS Jadi SLS ini tuh kepanjangan dari sodium laurel sulfate Jadi ini itu biasanya ada di produk-produk kayak sampo, sabun, pasta gigi Jadi kandungan ini tuh yang bikin si produk tersebut itu kayak keliatan berbusa gitu Nah untuk si kandungan ini sendiri itu sebenernya dianjurkan kalau di dalam produk-produk kayak sampo, sabun, pasta gigi dan lain-lain itu Tidak boleh melebihi 1% Kenapa? Karena biasanya buat kalian itu yang punya kulit kepala sensitif atau kulit sensitif itu Biasanya kayak rentan dengan kandungan ini Jadi itu tuh bisa kayak bikin ruam, terus kayak bikin kemerahan, pokoknya bikin kayak ada reaksi seperti alergi mungkin ya Seperti itu Jadi kalau misalkan kalian itu cari produk untuk kalian yang punya kulit kepala sensitif atau kulit sensitif Jadi carilah yang tidak mengandung SLS ini supaya aman, gak ada ruam dan sebagainya Pokoknya overall aku suka banget sama si produk ini karena dia itu bener-bener udah langsung keliatan Dan even di pemakaian pertama, terus dia juga harganya terjangkau Rp35.000 Untuk ukuran 250 gram, terus dia juga gak mengandung si SLS tadi Jadi ini juga aman buat kalian yang kulit kepalanya sensitif Dan ini itu wanginya enak banget So, segitu aja guys untuk video kali ini Semoga video ini bermanfaat buat kalian Siapa tau disini kalian juga lagi nyari produk hair spa Semoga video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian Atau mungkin kalian yang lagi nyari-nyari review tentang produk ini Mungkin ya semoga video ini bisa membantu juga Dan kalau kalian ada request aku untuk bikin video apa Jangan lupa untuk komen di bawah Dan kalau pun kalian mau follow Instagram aku Nanti aku akan cantuk disini Biasanya aku ada share kayak tutorial-tutorial kecil di Instastory atau di Reels Jadi kalian bisa langsung liat aja ke Instagram page aku So, thank you so much for watching Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye